Kerja cepat dan nyata, inilah yang ditunjukkan ke pengurusan Persipa Pati, dibawah komando langsung sang ketua umum Saiful Arifin. Meskipun dengan keterbatasan waktu, ternyata tidak membuat kendor semangat para pengurus untuk membentuk tim manajemen Persipa sekaligus sekuat Laskar Saridin. Ditemui Rabu pagi, seusai menyaksikan pembukaan kejuaran karate di korp pesantinan Puri Pati, Saiful Arifin, ketua umum Persipa mengaku, Jumat akan segera menggelar launching atau memperkenalkan tim manajemen, sekuat dan pengurus Persipa dibawah ke peminannya. Bahkan direncanakan, seusai launching, sekuat Laskar Saridin kembali melakoni laga uji coba yang kedua dengan salah satu klub kesebelasan yang ada di Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Saiful Arifin mengungkapkan, sekuat yang saat ini akan berlaga di kompetisi Liga 3 Jawa Tengah merupakan para pemain proyeksi masa depan milik Kabupaten Pati. Saiful Arifin mengklaim, di awal dirinya menjabat sebagai ketua umum, satu kebijakan yang dicanangkan adalah memilih sekuat Persipa yang berlagak di kompetisi. Saiful Arifin mengklaim, di awal dirinya menjabat sebagai ketua umum, satu kebijakan yang dicanangkan adalah memilih semua sekuat Persipa yang akan berlagak di kompetisi adalah mereka masyarakat asli dari Kabupaten Pati yang mempunyai potensi bermain bola cukup bagus di masa depan. Dipilihnya para pemain lokal ini, sebagai bukti bahwa pihaknya benar-benar akan membawa kesebelasan Persipa, tidak hanya sebuah klub sepak bola yang hanya bisa hidup dengan ketergantungan dari para pemain luar maupun dana yang bersumber dari APBD. Justru saat ini, pihaknya ingin memperlihatkan kepada seluruh masyarakat Pati dan sekitarnya bahwa sepak bola, jika dikelola secara profesional dan modern, ternyata juga mampu. Tidak ada yang tidak mungkin, jika kita tidak berani mencobanya.